Ya baik selamat malam, terima kasih Livia yang sudah menjadi pemimpin kebaktian buat malam hari ini dan kesempatan pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai petawatu ya. Peta Watu yang hari ini kita akan membahas peta gajah, kalau kemarin peta kepala gundul sudah ya, peta jerami sudah, peta apa lagi mulutnya bau sudah ya, ternyata semua peta ini memiliki hal-hal yang kalau kita bilang ya yang kita lakukan setiap hari ya, sehingga membawa diri mereka menderita, nah semoga juga kita ya sudah mendengarkan dhamma, ya sudah tahu sebab akibat berusupaya untuk tidak melakukannya ya, karena akan membawa penderitaan yang tiada akhir, nah sama dengan peta yang saat ini Bapak Ibu ya, kalau yang kemarin-kemarin ceritanya bisa dilakukan pelimpahan jasa, kalau peta yang hari ini gak ada yang pelimpahan jasa ya, jadi kasihan, jadi di akhir cerita mereka tetap berada di alam peta, jadi kalau kemarin-kemarin ending story-nya bagus ya, kalau hari ini ending story-nya kasihan ya, belum punya kesempatan untuk ditolong ya, seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sedama, dikisahkan ada seorang samanera ya, seorang samanera yang bernama Sam Kicak, ya Sam Kicak beliau ketika memasuki samanera pada usia tujuh tahun, dan ketika beliau memasuki samanera, beliau di usia yang ketujuh itu mencapai tingkat kesucian arahat, ya jadi sangat luar biasa ya, anak tujuh tahun sudah arahat, kalau kita lihat anak kita sekarang tujuh tahun sibuk ya, main game, paling main Roblox, ya kalau tujuh tahun. Nah kita melihat samanera Sam Kicak, walaupun umur tujuh tahun, nah beliau sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Bahkan dicerita di sini bahwa samanera Sam Kicak justru karena dia sudah arahat, dia berupaya menyelamatkan ya, rombongan para biku, jadi kalau biasanya samanera itu akan mengikuti satu guru ya, jadi akan mengikuti satu guru, dan kemudian samanera Sam Kicak ini menyelamatkan rombongan biku ya, termasuk di situ adalah gurunya, diselamatkan dari mana? Dari 500 perampok ya, 500 perampok. Nah setelah menyelamatkan gurunya, kemudian 500 perampok yang tadi akhirnya mereka bertobat, dan mereka semua menjadi biku ya, mereka menjadi biku, dan ketika samanera Sam Kicak ini, ya lama-kelamaan dia menjadi biku, menjadi dewasa, dan kemudian samanera Sam Kicak pindah tempat ya, beliau akhirnya tinggal di Benares ya, di Taman Rusa Isipatana, di mana tempat Sang Buddha melakukan pembabaran dhamma. Nah Bapak Ibu, di Benares kita kenal dengan Kerajaan Kasih, ya jadi sampai hari ini, Kerajaan Kasih adalah merupakan kerajaan yang sangat-sangat tua, sangat-sangat tradisional, yang sangat kental dengan sifat-sifat daripada keagamaan, yaitu agama yang dianud di India waktu itu. Ya jadi, disana setiap hari kebiasaan dari para biku, ya para biku, sekarang dia sudah jadi biku, biku Sam Kicak, dan 500 muridnya, setiap hari mereka pergi berpindah patah, ya jadi berkeliling di daerah Isipatana. Ya kemudian, disana banyak ya pelan-pelan keluarga-keluarga dari yang non-Buddhis, yang kita bilang Brahmana, nah mereka sudah ada yang mulai bertana. Nah, jadi ada satu yang sudah memiliki keyakinan terhadap Triratna, Buddha Dhamma dan Sangga, nah kemudian mulai mengajak ya teman-teman lain, ayo ikut bertana, ayo berbuat baik. Nah, tetapi karena disana mayoritas penduduknya belum memeluk agama Buddha, jadi masih terasa enggan untuk berbuat kebajikan. Satu ketika, sahabat daripada anak Brahmana, seorang anak muda, jadi teman baiknya, ya diajak, ayo kita pergi berbuat baik. Nah, jadi sahabat sama teman, temannya pergi ke wihara berbuat baik sama para biku Sangga, kemudian, pelan-pelan mereka belajar bagaimana Dhamma ini, ya. Jadi pelan-pelan mereka belajar tentang Dhamma, dan kemudian dua orang ini mengajak teman-teman saudara-saudaranya, ya. Jadi anak Brahmana ini mengajak dua lagi saudaranya, ya. Dia mengajak saudaranya, dia juga mengajak papa mamanya, tetapi karena papa mamanya tidak memiliki keyakinan, dia hanya marah-marah, ya. Udah, enggak usah berdana, ya. Maksudnya, enggak perlu berdana. Mereka selalu melarang, ya. Selalu melarang, selalu memarahi, ya. Selalu membuat konflik ketika anak-anaknya ini ingin berdana ke wihara, ya, untuk ketemu dengan arahat. Nah, jadi seiring waktu anak-anak ini pergi ke wihara terus-menerus, nah, kemudian orang yang pertama mengajak ini, mengajak teman-temannya ini, dia kemudian lama-lama tertarik untuk menjadi samanera, ya. Jadi dia pikir, ah, saya kayaknya tinggal di wihara enak, ya. Ya, banyak mendapatkan ilmu daripada arahat samkica, nah, kemudian dia berupaya untuk menjadi samanera. Nah, sedangkan sahabatnya dengan tiga saudaranya ini, setiap hari, ya, datang ke wihara, berdana, dan seterusnya. Nah, jadi, singkat cerita Bapak-Ibu, orang tua dari tiga anak ini kemudian merasa, ngapain sih anak-anak kita pergi berdana terus, pokoknya jangan, dilarang, ya. Dilarang, apalagi tahu, oh, ternyata temannya itu jadi samanera. Jadi, bagaimanapun, mereka berupaya memanggil pulang samanera dengan alasan, ya, alibi. Samanera, ayo pulang ke rumah, menerima dana makan. Ya, setiap kali samanera datang ke rumah, orang tua dari samanera yang sudah dipengaruhi oleh teman-temannya, selalu berkata, samanera, kapan mau lepas, ya. Ini ada wanita cantik buat kamu. Jadi, setiap kali samanera datang makan siang di rumah, orang tuanya suka tanyain, ya. Kapan mau lepas, ini ada cewek cantik yang mau sama kamu, dan seterusnya. Jadi, pada kelamaan, samanera punya hati juga luntur, ya, goyah, ya. Jadi, waduh, kalau dapat istri mungkin bisa bahagia. Nah, jadi, lama-kelamaan hati daripada samanera juga goyah, ya. Nah, makanya, Bapak Ibu, kalau misalnya seseorang menjadi biku atau menjadi samanera, apalagi masih baru-baru, ya. Mungkin masih satu, dua, tiga tahun, itu. Ya, kalau bisa memang jangan sering pulang. Ya, kalau sering pulang ke rumah, ini bahaya. Ya, jadi, kalau sering pulang ke rumah, ini bahaya. Kalau misalnya jadi samana, usia awal-awal, itu harus pergi dikirim jauh-jauh, ya. Dikirim jauh-jauh. Bante ingat dulu Bante Sacayano. Ya, Bante taruh di India dua tahun. Nah, jadi, waktu jadi samanera dua tahun di India. Nah, jadi, memang harus berpisah daripada orang tuanya, supaya jadi kuat dulu. Ya, kalau enggak, orang tuanya tiap kali datang kangen sama anak, kan. Minta anak lepas, ya. Nah, sama dengan keadaan di India waktu itu. Nah, jadi, setelah samanera punya hati, sudah enggak kuat, ya. Dia akhirnya bertemu dengan arahat Samkica, yang juga gurunya. Dia bilang, Guru, mohon maaf, ya. Saya mau lepas. Saya mau kembali ke rumah. Nah, kemudian, karena arahat ini tahu bahwa samanera memiliki potensi untuk menjadi seorang arahat. Jadi, arahat Samkica berpikir. Bagaimana caranya biar samanera ini terlambat untuk pulang, ya. Akhirnya, waktunya diundur, ya. Oh, jangan dulu lepas, ya. Bulan ini, jangan dulu lepas. Nanti kalau mau lepas, bulan depan. Oke, satu bulan berlalu, samanera tanya lagi, bantai saya mau lepas. Oh, nanti. Dua minggu baru lepas. Pokoknya diundur terus. Nah, sampai suatu ketika, Bapak Ibu, ketika diundur terus, ya, suatu ketika musibah terjadi kepada teman-temannya, kepada teman-temannya yang tadi, ya. Dimana keluarga dari temannya bertiga sama papa-mamanya ini, mereka mendapatkan musibah, ya. Dikatakan atap rumahnya ini runtuh. Sehingga teman-temannya dan papa-mamanya berlima ini meninggal, ya. Mereka meninggal. Kemudian, ketika lima orang ini meninggal, maka lima orang ini pun terlahir sebagai makhluk yang berbeda-beda. jadi, banyak sekali kalau orang tanya ke Bante kadang-kadang, Bante, kalau papa-mama saya saling sayang, terus kalau mereka meninggal bareng, gak? Itu sering, ya, Anda tanyakan, kan? Sering bareng, gak? Nah, ini ceritanya. Lima orang ini satu keluarga mati bareng-bareng, meninggal bareng-bareng. Apakah mereka terlahir di alam yang sama? beda, Bapak-Ibu, ya. Lima orang sekeluarga, tetapi lahirnya pun beda-beda, ya. Jadi, yang anak yang pertama, yang sering mengajak orang tuanya itu adik-adiknya untuk pergi berdana, dia terlahir sebagai seorang dewa. yang dikatakan dewa yang menunggangi gajah, ya, menunggangi gajah. Kemudian, adik yang kedua, ya, dimana adik yang kedua ini juga suka ikut sama kokonya pergi berdana, adiknya juga lahir di alam dewa, tetapi karena koko punya karma baik yang besar, naik gajah, ya. Kalau adiknya ini naik kereta yang ditarik oleh keledai. Nah, kemudian adik yang cewek, ya, karena ketika dia suka berdana, dia berdana dengan bahagia, ya, dia berdana dengan tulus. Ketika dia meninggal, dia lahir menjadi seorang dewi, ya, dewi yang sangat-sangat cantik dan ditandu, di teks dibilang dewi ini ditandu, ya, ditandu. Memiliki mata yang sangat-sangat cantik. Nah, pertanyaannya, papa mamanya bagaimana? Papa mamanya sayang sekali bapak ibu, ya, karena sering cekcok, sering berantem, sering melarang anak-anaknya ini untuk berbuat kebajikan, maka papa mamanya ini terlahir, ya, di alam yang tidak baik. mereka terlahir di alam peta dengan hadiah, ya, masing-masing mempunyai satu palu yang besar. Ya, jadi dikatakan di teks ini, mereka memiliki palu, ya, ya, jadi memiliki palu yang begitu besar. Nah, kemudian ketika si istri melihat suami, cekcok, ya, marah. Ketika marah, kalau bapak ibu pegang palu, apa yang anda lakukan? Kalau anda lagi marah? Ya, pukul bante, ya, betul. Jadi, ketika si istri peta ini marah sama suaminya, dia akan pukul, ya. Suaminya juga tidak terima, karena suaminya juga punya palu yang sama. Suaminya juga pukul istrinya. Ya, jadi ketika mereka pukul, saling pukul, kemudian ketika kena di badan, dikatakan di sini bengkaknya seperti pot, ya. Jadi, ketika kena palu di badan mereka, seperti pot besarnya, kemudian karena mereka saling pukul, akhirnya pot ini pecah. Ya, pot ini pecah menjadi nanah dan darah. Dan disitulah setelah pecah, mereka kemudian merasa lapar, mereka saling makan. Makan nana dan darahnya. Kalau kita melihat memang benar-benar menyedihkan. Namun, mereka tidak cukup, tidak puas. Karena mereka masih merasa kelaparan, akhirnya darah dan nananya sudah habis, mereka pukul-pukulan lagi, sampai makan ini terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita lihat. Jadi, kita bilang walaupun kita satu keluarga, tetapi kalau karmanya tidak sama-sama. Bukan karma yang saling menunjang, maka di kelahiran berikutnya adalah saling berbeda-beda juga. Di dalam kelahiran berikutnya. Jadi, jangan kita bilang, oh, pasti kalau papa-mama saya atau keluarga ini baik-baik saja, pasti mereka akan ketemu satu keluarga lagi di masa mendatang. Belum tentu. Jadi, di sini dibilang belum tentu. Nah, kemudian sama nera ini tidak tahu cerita bahwa sepupunya ini sudah meninggal. Kemudian, dia lagi datang ke gurunya bilang, guru, ayo, saya mau lepas jubah. saya mau lepas jubah. Nah, kemudian gurunya bilang, tunggu, kamu lihat dulu teman kamu bagaimana. Jadi, gurunya ini mengajak sama nera pergi melihat bagaimana kondisi daripada lima makhluk yang tadi barusan meninggal. Ketika sama nera ini dikasih kesempatan untuk melihat, jadi gurunya karena arahat memberikan menampakkan makhluk-makhluk ini. Kemudian sama nera bisa lihat, wah, kok teman saya ini naik gajah. Yang satu naik kursi ditandu. Yang satu naik kereta dengan keledai. Terus yang ini dua, papa mamanya sangat-sangat jelek. Kemudian sang sama nera bertanya kepada papa mamanya yang jelek ya. Kenapa mereka lahir di alam yang baik, tetapi kalian sebagai orang tua tidak lahir di alam yang baik. Nah, kemudian peta atau papa mama daripada keluarga yang tadi berkata, iya, kami terlahir di alam yang seperti ini karena kami jarang berbuat baik di dalam hidup kita. Coba anak-anak kami yang pertama yang naik gajah karena dia suka berbuat baik. Yang kedua juga suka berbuat baik. Yang ketiga yang wanita menjadi Dewi yang sangat cantik karena ketika dia melakukan perbuatan baik, dia suka gembira. Dikatakan di sini bahwa yang Dewi ini ketika dia memberi walaupun dia punya misalnya nasi satu porsi, dia mampu memberi setengah porsi kepada orang lain. Ya, jadi sangat luar biasa ya, dia mampu untuk memberikan 50% dari kepemilikan dia kepada orang lain untuk dilakukan dana. Jadi, kenapa dari semuanya yang adik yang wanita ini yang terlahir di alam yang paling baik di antara semua. Kemudian ditanya sama Nera. Nah, lantas ya, kalian punya kondisi yang sangat jelek. Di sini dibilang palu di tangan, wajah menangis. Kemudian, kalau suka berantem kira-kira badannya bagus gak Bapak Ibu? Ya, saling pukul. Badannya juga kebelah-belah ya, perbuatan jahat apa yang kalian lakukan ketika di alam manusia yang menyebabkan sekarang harus minum darah dan darah kalian masing-masing. Nah, ini Bante baca aja biar gak salah. Kemudian, di sini dibilang bahwa di masa lalu ya, anak-anak memberikan dana makan dengan bakti, dengan hati-hati mereka kepada para pertapa dan Brahmana. Sebaliknya, kami, ya, orang tuanya, dahulu kami sangat egois, mencacimaki para pertapa dan Brahmana. Jadi, selain dia pelit, dia juga suka mencacimaki para pertapa dan Brahmana. dahulu mereka memberi dan sekarang mereka berpuas diri. Sedangkan kami layu bagaikan batang ilalang yang ditebas. Dahulu mereka yang memberi, maksudnya dulu anak-anak mereka suka berdana, suka memberi, sekarang mereka berpuas diri. Berpuas diri kenapa? Karena memiliki kelahiran yang lebih baik daripada si orang tuanya yang dia bilang kita hanya seperti layu bagaikan ilalang rumput seperti itu. Nah, kemudian Samanera bertanya di sini, terus kalau kalian seperti ini, makannya kalian bagaimana? Tempat tidur kalian bagaimana? Bagaimana kalian menopang diri? Wahai kalian yang dahulu bersifat sangat jahat yang walaupun berada di antara kekayaan yang banyak dan melimpa telah melewatkan kesempatan kalian untuk berbahagia sehingga sekarang ini memperoleh kesengsaraan. Nah, kemudian di sini jawaban dari para peta, ya, ketika kami telah saling memukul, ya, kami minum darah dan nanah. Kami minum banyak, namun tidak memperoleh gisi. Kami tidak senang, ya, walaupun mereka mendapatkan darah dan nanah yang menjadi makanan mereka, mereka pun kurang bahagia. Dan di sini peta ini bilang, jadi sesungguhnya manusia-manusia yang tidak berdana akan meratap ketika setelah kematian mereka menjadi penghuni-penghuni alam yama. Ya, jadi di sini peta ini yang bilang sendiri, kalau seorang manusia tidak sering beramal, tidak sering berdana, maka ketika di akhir hidupnya mereka akan meratap, ya, ketika mereka lahir di alam-alam yang tidak baik. Tetapi mereka yang telah mengetahui dan memperoleh kekayaan namun tidak memanfaatkannya atau juga bahkan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berjasa. Mereka akan mengalami kelaparan dan kehausan setelah kehidupan ini. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Perbuatan-perbuatan berjasa ini adalah perbuatan-perbuatan baik lainnya, ya. Kalau tadi dibilang memanfaatkan kekayaan untuk perbuatan-perbuatan yang berjasa. Nah, karena lama dihanguskan, karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuahkan kesengsaraan, buah yang pahit mereka pun menderita kesengsaraan. Ya, jadi kalau misalnya orang yang jarang berbuat baik, hidupnya itu hampa, karena tidak memiliki pahala kebajikan di dalam hidupnya. Dan setelah meninggal pun, ya, karena orang-orang yang kita bilang mereka punya kita bilang akses kekayaan, ya. Mereka mungkin kaya, tetapi mereka jarang berbuat baik. Kita melihat kalau orang jarang berbuat baik, jarang mungkin mendengarkan cerama dan seterusnya, apa yang dilakukan dengan kekayaan. Ya, mungkin dia punya kekayaan, dia akan beli barang-barang yang konsumtif untuk dia nikmati. Ya, mungkin juga dengan uang yang dia punya, kekayaan dia punya, digunakan juga dengan hal-hal yang salah. Ya, di hal-hal yang salah. mungkin penggunaan narkoba, alkohol, dan seterusnya. Mungkin juga dia gak melakukan penggunaan alkohol, tetapi dia mungkin menanam yang lain, misalnya membuat rumah yang bagus, ya, yang sangat-sangat bagus, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini muncul kesengsaraan. Kesengsaraan apa? Ketika mereka membuat, tidak memahami dhamma, mereka membuat misalnya rumah yang besar, dan seterusnya. Mereka akan melekat dengan itu, dan itu adalah bahaya. Ketika mereka tidak memahami dhamma, mereka menggunakan kekayaan dengan hal yang salah. Ya, mungkin narkotik, mungkin alkohol, ya, mungkin apa, free sex, dan seterusnya, juga akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Nah, makanya di sini, buah pahit yang akan diterima oleh mereka. Nah, kemudian peta ini melanjutkan, alangkah pendeknya usia, kekayaan, dan hasil panen, dan betapa sekejapnya kehidupan manusia di sini. Jadi, Bapak Ibu, semua kekayaan dan umur kita itu sangat singkat. Kalau dibandingkan dengan kehidupan, kehidupan di alam lain yang memiliki kehidupan yang singkat, dua, yaitu alam manusia dan alam hewan. Ini dua paling singkat, ya. Di luar itu, umur-umur mereka adalah lebih panjang jauh, ya. Nah, sehingga, karena mengetahui yang sementara, maksudnya mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita punya ini sementara, ya, bersifat tidak kekal. Orang yang bijaksana akan membuat perlindungan. Mereka yang memahami ini adalah manusia-manusia yang terampil dalam dhamma. Setelah mendengarkan khotbah para arahat, mereka tidak akan lalai memberikan dana. Nah, jadi, siapa yang memahami ini? Yang memahami ini adalah kita semua yang tahu dengan dhamma, ya. Kalau kita sudah paham, kita akan berusaha membuat perlindungan. Perlindungan di sini bukan perlindungan Anda pasang amulet, Anda taruh jimat, kalau mungkin yang ekstrim Anda tato, ya, kadang-kadang untuk perlindungan orang suka tato, gitu, ya. Tato mantra dan seterusnya. Jadi, perlindungan itu bukan, tetapi perlindungan di sini adalah apa? Perlindungan dari, dengan jasa-jasa kebajikan yang kita punya, ya. Kita melakukan perlindungan dengan jasa kebajikan yang kita punya. Coba kita lihat, ya. Kita melihat, jangan dulu kita meninggal, tetapi kita melihat selama COVID-19 kenapa ada orang yang tambah sukses, ya, padahal COVID-19 juga, maksudnya dalam pandemi, situasi. tetapi di tengah pandemi ada juga yang bisnisnya merosot jauh. Kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang turun jauh? Nah, coba kita lihat bagaimana penghidupan mereka sebelumnya, ya. Apakah yang sukses itu karena sebelumnya baik-baik, maksudnya mereka sering berbuat baik, dan yang turun, ya. Kemungkinan mereka yang kurang berbuat kebajikan. jadi perbuatan baik akan melakukan, akan membuat terkidiri kita akan terlindungi. Jadi ini adalah perlindungan yang dimaksud di sini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah samanera ini mendengarkan, ya, kata-kata daripada makhluk peta, kemudian samanera ini, kemudian sadar, ya, sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal, dan karena dia memahami ini, kemudian samanera ini mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi ini adalah akhir daripada cerita, ya, jadi makhluk ini menyadarkan samanera, yang tadinya dia sudah timbul nafsu untuk lepas jubah, malah dia melihat sekarang bahwa, oh, ternyata semua ini tidak kekal, dan dia memahami ketidakkekalan, dan di situ samanera mencapai arahat, ya, jadi ini adalah akhir cerita daripada peta gajah. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, Bante persilahkan. Terima kasih. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang belum sempat dijawab pada kebaktian malam sebelumnya. yang pertama dari saudara Hendra Rusli. Selamat malam, Bante. Kenapa kalau mau berbuat baik sering banyak cobaan dan bintangan? Ya, baik. Kenapa kalau kita mau berbuat baik, ada aja yang selalu menghalangi. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa kita merasa ada penghalang? karena yang pertama memang kita punya batin ya. Kita punya batin lebih gampang untuk berpikir, berucap, dan melakukan hal-hal yang negatif. Ya, kenapa lebih gampang ke sana, Bante? Karena kita belum suci. Ya, jadi itulah yang kita bilang loba dosa moha di dalam batin kita. Ya, dari situ kita menilai bahwa kalau saya mau berbuat baik kok susah banget ya. Nah, ini karena loba dosa moha ini yang menghalangi kita. Jadi, ini yang menyebabkan kita akan sulit berbuat baik. Ya, Bante kasih contoh, ketika kita sedang kebaktian seperti ini, ya mungkin pikiran negatif masih muncul. Ya, mungkin kita ingat-ingat hal-hal yang jelek juga masih ada. Nah, makanya walaupun kita dalam kondisi lagi kebaktian seperti ini pun, kan masih muncul hal-hal yang tidak baik. kenapa? Bukan karena apa-apa ya, tetapi karena memang batin kita itu ya itu, belum suci. Nah, oleh karena itulah praktek dama yang kita lakukan ini seperti kita sedang cuci baju, ya pelan-pelan kita membersihkan kotoran-kotoran batin. Jadi, setiap kali Anda berbuat baik, Anda harus sadari saya lagi berusaha untuk membuang, mencuci loba dosa moha saya. Jadi, ketika kita selalu berbuat baik, kita berusaha mengingat ini. Anda berusaha untuk mengingat ini. Saya berusaha lagi atau mengingat, oh, saya sedang mencuci loba dosa moha saya. Nah, kita pelan-pelan setiap kali kita latihan, apakah Anda menjalankan sila, apakah Anda bermeditasi, apakah Anda membaca parita, pelan-pelan kita pelan-pelan bahwa sadari. Kadang-kadang kalau kita baca parita juga malas, ya kan, malas muncul, ngantuk muncul, bosen muncul, jangankan Bapak Ibu Bante juga merasa. Ya, bosan, ya kan, kita bosan. Coba tanya Riki sana. Bosan gak Riki? Sekali. Ya, bosan. Kenapa? Itulah kilesa ya. Malas, mau bangun pagi. Malas Bapak Ibu. Ya kan, susah mau bangun pagi. Gak gampang. Ya, paling enak apa? Tidur kan, tidur enak. Tetapi, kenapa harus bangun? Untuk lawan kilesa. Bangun. Ya, berjuang. Nah, jadi, itulah yang kita harus hadapi adalah menghadapi kilesa di dalam batin diri kita masing-masing. Ya, oleh karena itulah, kalau sudah kita paham bahwa kita punya kilesa, dan kita harus sudah paham, nah, kalau Anda sudah paham, Anda akan menjadi lebih dewasa. Ya, dewasanya apa? Ketika Anda ketemu teman-teman, ya, baik di wihara, maupun di luar wihara, mungkin teman kantor, teman sekolah, ya, dan seterusnya, mungkin, apa, karyawan, mungkin juga ketemu dengan customer. Ya, ketika Anda ketemu mereka semua, kita sudah memiliki pikiran bahwa semua makhluk punya kilesa yang sama. Jadi, kalau Anda sudah dewasa, mereka bikin salah sama kita, kita bisa cepat refleks, ya. Refleksnya apa? Kita tidak simpan lama, tetapi kita bisa lebih cepat memaafkan mereka. Nah, jadi ini contoh kita bagaimana melihat kilesa di dalam diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Kui Keng San, Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya, mengapa berdana kepada Biku Sangga di bulan Tatina, dikatakan atau diumpamakan menabur atau menanam benih di ladang yang subur? Trims, Namo Buddhaya. Ya, baik Kui, Kui Teng San ya. Kenapa kalau kita berdana kepada Biku Sangga di bulan Katina, kenapa dikatakan ladang yang subur? Ya, karena Bapak Ibu selama sebelum bulan Katina, Biku Sangha sudah melaksanakan namanya wasa. Ya, wasa itu adalah musim berdiam. Berdiam ini apa? Maksudnya, selama wasa para Biku Sangga merenungkan kembali dhamma. merenungkan dhamma, berpraktek bagaimana melihat ke dalam. Ya, jadi selama wasa lebih ke hal-hal yang bersifat spiritual yang dikembangkan. Ya, bukan selama wasa keliling, jalan-jalan, dan seterusnya. Tetapi, yang harus dilihat ketika wasa adalah bagaimana praktis-praktis ke dalam, ke batin kita masing-masing. Nah, jadi, dengan melihat kalau bahasa Inggris dari wasa adalah rainy season retreat. Jadi, wasa itu adalah retreat. Bagaimana para Biku Sangga menilai dirinya masing-masing ya, dan mengembangkan spiritualitas daripada patin Biku Sangga masing-masing. Nah, ketika selama wasa ini, karena Biku Sangga lebih intensif untuk melatih diri, nah, maka setelah pawarana, para Biku Sangga selanjutnya akan melakukan namanya permohonan apati. Jadi, selama wasa apakah ada yang salah, melakukan kesalahan, baik melalui tubuh ucapan dan pikiran, para Biku Sangga akan berkumpul dan kemudian saling melakukan permohonan, ya, permohonan apati, pengakuan kesalahan, ya, dan kemudian juga memohon yang senior memberikan masukan kepada junior. Nah, dengan ini maka silah yang sudah dilaksanakan secara winaya 227 ya, dikatakan bisa pulih kembali. Nah, makanya karena sudah pulih kembali, ketika Biku Sangga melaksanakan katina, maka disitu dikatakan menjadi ladang yang subur, ya, menjadi ladang yang subur. dan Bapak-Ibu melihat katina ini secara tradisi terawada, ya. Kalau secara tradisi Mahayana, kemarin Bande sudah bilang, tentang waktu kita membahas Ulambana Sutra, ya, dimana bulan 7, tanggal 15. Nah, 15 ini adalah capgo. Kalau Bapak-Ibu tahu capgo, Bande potong rambut. Ya, jadi setiap kali capgo, nah itu para Bande akan cukur rambut. Nah, jadi itu menandakan misalnya hari ini capgo, sebelumnya kita potong rambut ya. Jadi untuk apa? Untuk mengingat bahwa hari besok kita akan memasuki hari pengulangan patimoka, sehingga ketika kita potong rambut kita, seperti kita mengingat bahwa kotoran-kotoran batin yang kita lakukan sebulan kemarin itu hilang. ya, maksudnya kita menjadi biku yang baru lagi ketika kita mendengarkan patimoka. Jadi disitulah dikatakan kenapa ini adalah ladang yang subur. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari kolom Facebook dari Saudara Panjawati Tan Sulan. Selamat malam Bante. Tolong tanya kalau sembahyang leluhur harus bilang apa ya? Terima kasih Bante. Ya, kalau kita sembahyang leluhur yang kita bisa ucapkan ya, semoga jasa kebajikan ini ya kan melimpa kepada ya, kalau Cik Sulan masih ingat namanya ya, boleh ya, misalnya contoh semoga kebajikan ini melimpa kepada si A semoga si A berbahagia terbebas dari penderitaan itu boleh ya, ini boleh dilakukan jadi yang paling gampang yang paling praktis adalah itu ya, atau semoga jasa kebajikan ini melimpa kepada semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami semoga mereka berbahagia ini boleh ya, boleh juga tambah lebih panjang misalnya semoga kekuatan karma baik ini melimpa kepada semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan saya koma para leluhur para roh penagih hutang karma para musuh-musuh di kehidupan sebelumnya itu boleh ya kalau misalnya keluarga kita ada yang masih 49 hari ya boleh langsung menyebutkan namanya jadi ini adalah bebas ketika kita melakukan pelimpahan jasa ya kita bisa mengucapkan salah satu dari ini tergantung bapak ibu cocok yang mana ya jadi ketika kita melakukan upacara-upacara sembahyang begini yang jangan kita bilang contoh yang jangan kita bilang apalagi ketika bapak ibu punya misalnya lagi bikin altar di rumah ya kadang-kadang kan taruh makanan terus ada kursi ada sumpit semuanya terus bilang popo atau engkong ya emak tolong ya makan ini banyak-banyak ya jangan bilang begitu jadi kalau kita suruh mereka makan berarti kita mengkondisikan mereka untuk lahir di alam yang peta karena makanan makanan begini adalah yang dimakan oleh makhluk-makhluk yang masih rendah ya jadi ketika kita sembahyang lebih cocok bilang seperti yang tadi ya kita upayakan semoga mereka-mereka ini berbahagia lebih pas itu ya terima kasih selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari saudara Yen Yen izin bertanya Bante jika seseorang dari omongannya suka iri hati tapi suka berdana bagaimana orang tersebut pada kelahiran berikutnya Bante terima kasih jadi kalau orang yang suka iri hati tetapi dia suka berdana ya jadi bagaimana kelahiran berikutnya kelahiran berikutnya dia jadi orang yang kaya karena dia suka berdana dia memiliki kekayaan yang baik tetapi semua punya yang baik tetapi yang satu kurang yaitu kurang punya wajah yang cantik ya jadi apa wajahnya jelek kalau kita lihat orang yang suka iri wajahnya jelek apa cantik ya lebih jelek ya kalau orang yang suka iri hati kalau orang menado bilang kayak brod goreng ya beton salacor nah jadi kalau orang yang suka iri hati nah mukanya itu pasti jelek dan kehidupan mendatang dia akan memiliki wajah yang jelek ya tetapi kaya ya mungkin anda bisa cari contoh ya siapa orang kaya tetapi mukanya jelek berarti anda ingat oh ini bante bilang gara-gara suka berbuat baik tetapi suka iri hati juga ya tetapi gak apa-apa walaupun mukanya jelek tapi ada duit bapak ibu buat operasi plastik ya terima kasih selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari saudara Trisarima namo budaya bante apakah alam binatang juga ada di alam dewa juga apakah di alam kehidupan yang lain selain manusia dan binatang mempunyai keluarga ya baik jadi kalau misalnya dibilang di alam binatang juga ada di alam dewa ya jadi maksudnya di alam dewa tidak ada yang kita bilang binatang yang seperti kita lihat di alam kita seperti ini ya tetapi di alam dewa ada yang sosoknya seperti binatang tetapi ini kembali lagi pada teks ya bukan bante bisa lihat tetapi secara teks makhluk-makhluk yang ada bersama-sama dengan dewa mereka memiliki wujud binatang ada seperti kita bilang naga kemudian garuda kemudian kinara yang badannya setengah orang tapi kakinya itu burung ya itu kinara kinari ada juga yang kita bilang gandaba nah mereka-mereka ini badannya masih kurang sempurna tetapi tidak pas juga kita bilang mereka adalah hewan ya karena beda dengan hewan kalau misalnya hewan hewan ini diliputi dengan moha ya kebodohan batin hewan tidak tahu salah dan baik hewan memiliki penderitaan yang utama penderitaan utama hewan itu apa makan ya kan nafsu ya kalau musim kawin dia akan kawin berusaha makan pokoknya harus makan panas dan dingin kemudian hewan ini di eksploitasi eksploitasi misalnya kalau yang pintar seperti lumba-lumba dikasih jadi sirkus dan seterusnya ya eksploitasi yang lain yang daging misalnya kalau apa babi yang besar dipotong ya sapi dan seterusnya nah jadi ini adalah penderitaan daripada hewan nah tentunya beda ya dengan penderitaannya naga nah mungkin kita potong naga ya kalau potong naga di manado juga ada tuh nanti satir naga rica-rica ya gak ada jadi hewan yang mereka-mereka yang kita bilang makhluk yang ada di alam dewa tetapi yang masih wujudnya belum sempurna seperti para dewa nah mereka juga memiliki kesaktian sedangkan hewan-hewan yang ada di alam kita tidak memiliki kesaktian ya jadi ini adalah hal yang berbeda antara hewan di alam kita dan naga garuda di alam dewa ini berbeda ya jadi tidak bisa kita bilang samakan nah kemudian apakah mereka mempunyai keluarga kalau bilang mempunyai keluarga Bante pernah belajar dulu saya setau Bante para dewa tidak melakukan hubungan badan ya tetapi para dewa mereka lahir menjadi opa melalui opa payika yoni ya secara lahir secara spontan ya jadi ketika mereka lahir mereka akan lahir secara spontan nah jadi apakah dewa berkeluarga itu juga Bante tidak tahu ya tetapi dari kelahiran dewa ini lahir secara spontan ya tiba-tiba begitu lahir di alam dewa di teks cuma bilang kalau cowok yang lahir seperti anak muda umur 17 tahun kalau cewek yang lahir juga seperti anak remaja 17 tahun ya jadi tidak ada bayi dewa ya kalau ada bayi dewa siapa yang kasih itu apa makan jadi tidak ada ya jadi begitu lahir di alam dewa kita langsung lahir dengan posisi sudah seperti orang yang 17 tahun ya jadi apa lebih ke fisik kuat dan seterusnya seperti itu ya terima kasih selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari kolom youtube dari saudara Suwanto Husin nama budaya Bante apakah pencapaian arahat didapat dalam kehidupan atau setelah parinibana ya jadi pencapaian dari arahat didapatkan saat kita masih menjadi manusia seperti ini ya jadi ketika kita menjadi manusia seperti ini nah baru didapat kita memperoleh tingkat arahat ya jadi ketika kita masih manusia ya bukan ketika kita sudah parinibana ya terima kasih Masih di kolom youtube dari saudara Sky Chong isin tanya Bante berdana apa saja yang dikatakan Katina Dana dan berapa lama waktunya apakah sebulan ya jadi Bapak Ibu yang kita perlu tahu disini adalah Katina Dana dengan berdana di bulan Katina ini adalah istilah yang berbeda ya kadang-kadang di kalangan Buddhis kita atau di kalangan mungkin umat-umat umat-umat biasa tahu oh Katina Dana itu adalah hal yang keliru hal yang salah kenapa hal yang salah karena Katina Dana ini harus memiliki kriteria ya bukan hanya langsung bikin Katina begitu saja bukan ya jadi Katina Dana itu bagaimana misalnya di Wihara Dhamadipa Menado itu minimal yang berwasa harus empat orang ya jadi empat orang yang berwasa disini nah kemudian syarat yang kedua adalah untuk melaksanakan Katina Dana maka syarat yang kedua membuat jubah tiga set jubah bawah jubah yang bantai pakai ini jubah luar kemudian jubah lengkap sanggati jadi harus dibuat pada ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam jadi kalau kita bilang jam 6 pagi sampai jam 6 sore dimulai bagaimana dari umat berdana kain putih ya kemudian kain putih ini langsung dipotong dijahit dicelupkan dan sampai kering pokoknya jam 6 sore itu sudah batas jubah itu sudah dalam keadaan terlipat dan jubah ini diserahkan oleh Biku Sangha nanti malam nah jadi itu baru dibilang prosesi Katina yang lengkap ya jadi ada prosesi dimana ada Biku Sangha yang wasa setelah Biku Sangha wasa hari terakhir kita bilang ada hari pewarana ya kemudian besok paginya umat-umat berdana jubah di pagi-pagi hari dan kemudian di hari yang sama sorry bukan berdana jubah berdana kain putih kemudian kain putih ini langsung dibikin menjadi jubah atau kita bilang Katina Dusang nah setelah itu baru jubah Katina ini diserahkan kepada Sangha dan Sangha ini akan menentukan siapa yang pakai nah ini baru bilang komplit acara daripada Katina dana ya namun sekarang yang ada di kita di Indonesia saat ini keterbatasan Biku Sangha ya Biku Sangha di Indonesia mungkin sekitar 500 wihara yang ada sekitar 2000 jadi untuk bikin Katina yang benar-benar seperti tadi itu sangat jarang ya mungkin seperti ini saat ini yang ada bisa bikin Katina seperti di Sodong ya itu ada bikunya banyak ya kemudian ada di Wipasana Bandung biku ada empat di sana Sodong ada tujuh apa delapan biku nah itu mereka bisa bikin kalau mereka mau bikin dari A yang tadi Bante Cerita nah itu baru bisa bikin Katina Dana nah tapi kalau kita yang wihara-wihara lain hanya bisa bikin Sangha Dana ya jadi ini hal yang berbeda jadi makanya kalau di kita bilangnya Sangha Dana di bulan Katina nah ini ya nah kemudian kalau bulan pembuatan Katina yang tadi yang Bante Cerita pembuatan Juba Katina yang tadi itu dibuat secara Winaya satu bulan dari Haripawarana sampai satu bulan ya dan nanti biku-biku yang melaksanakan ini juga ada keistimewaan mereka ada apa kita bilang ada VVIP-nya ya ada beberapa item di dalam Winaya dilonggarkan ketika mereka melaksanakan Katina tetapi berkaitan dengan hal-hal yang ringan ya bukan pelanggaran berat ya contoh yang bisa dilonggarkan misalnya Sang Gati ketika para biku yang menerima Juba Katina ya mereka bisa pergi kemanapun selama tiga bulan tanpa membawa Sang Gati nah ini kalau Katinaya yang tadi Bante bilang yang dicelup tetapi kalau kami hanya Sang Hadana biasa gak boleh begitu Sang Gati gak kebawa besok disidang kenapa gak bawa Sang Gati nah itu baru kita melakukan permohonan maaf Sang Gatinya dikembalikan baru dikembalikan lagi ke kita dan seterusnya itu ada prosesinya ya nah kalau yang Sang Hadana bagaimana Bante Sang Hadana ini adalah minimal 4 Biku Sangha ya Sang Hadana ini Bapak Ibu bisa melakukan setiap hari ya pokoknya dimana ada wihara ada 4 Bante anda pergi berdana disitu sudah Sang Hadana nah jadi Sang Hadana bisa kita bikin anytime ya misalnya anda ke Bandung ke Wipasanagraha ada 4 Bante anda berdana makan ke 4 Bante tersebut itu sudah Sang Hadana ya itu jadi ini adalah perbedaan Katina Dana dengan Sang Hadana di masa Katina ya terima kasih Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Saudara Sinhua Siau Bante dalam salah satu cerita Buddha kita telah lahir berulang-ulang tak terhitung kalau begitu apakah semua makhluk di bumi ini adalah related karma dengan kita terima kasih ya jadi memang kita bilang kita punya kehidupan sebelumnya itu sudah tak terhingga ya jadi di belakang ini sudah tak terhingga dan kemudian ke depan juga tak terhingga kenapa tak terhingga karena kita sudah tidak tahu berapa banyak kita punya kelahiran dan kematian tetapi kalau Koko mau baca mengenai text tentang keberuntungan terlahir sebagai manusia kemarin Bante rasa harusnya Bapak Ibu sudah belajar dari Lama Jikme makanya kalau Lama Jikme mengajar didengar Bante kasihan kalau Lama Jikme yang ngajar yang nonton sedikit aduh padahal Lama Jikme sangat detil untuk menjelaskan ini semua ketika kita belajar mengenai bab bab 2 mengenai Jewel Ornament of Liberation yang sudah dibahas oleh Yang Mulia Lama Jikme beliau adalah salah satu Bante anggap guru karena Bante belajar sama beliau dari 2006 nah Lama Jikme menjelaskan bahwa setiap langkah dari kita itu sudah kuburan kita jadi Bapak Ibu kalau Anda jogging misalnya dari pik pergi ke Senayan berapa kilo nah itu sudah mantan kuburan kita semua di bawah itu nah kemudian kalau kita punya air mata ya kita punya air mata dari seluruh kehidupan ini laut ya seluruh samudera punya air masih kurang banyak daripada kita punya air mata karena kita nangis putus cinta mau beli HP nggak dapat ya dan seterusnya ya itu nah jadi kelahiran kita sudah sangat tidak terbatas dan di dalam setiap kelahiran kita minimal ada Papa Mama ya minimal ada dua kan kalau anaknya tunggal nggak ada kakak adek jadi minimal ada Papa dan Mama nah oleh karena itulah Papa dan Mama ini yang ketemu dengan kita hari ini yang menjadi hubungan karma dengan kita hari ini nah jadi mereka semua bisa dikatakan semua makhluk yang kita ketemu adalah mantan orang tua kita ya mantan orang tua kita oleh karena itulah sebagai umat Buddha kita harus berlaku baik kepada siapapun karena kita harus paham ya kalau kita tahu dia mantan orang tua kita masa sih kita mau ngomelin masa sih kita mau marahin gitu kan ya kalau marah kadang-kadang boleh lah kalau untuk mendidik ya terima kasih selanjutnya pertanyaan terakhir dari kolom Facebook Ketya Panyasika dari Saudara Limli selamat malam nama budaya Wandami Bante ayu wano sukambalam maaf saya Bante saya izin bertanya misalnya kata emak atau ayah atau beradik A melarang anak yang amal silanya delapan setiap hari bagaimanapun anak A ini memohon maaf dalam hati untuk memaafkan emak ayah atau kakak beradiknya bagaimana keluarga dari emak ayah beradik A meninggal kemana pergi alam walaupun anak A memohon maaf kepada emak ayah beradik adakah mohon maaf dapat mengurangkan karma berdasarkan cerita tadi ia itu memohon maaf kepada emak atau ayah atau kakak beradiknya A bisa dimengerti Bante? iya bisa jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu kadang-kadang ya ketika Anda mungkin aktif di wihara kadang-kadang atau Anda mungkin terlalu spiritual Anda suka meditasi Anda melaksanakan sila ya kadang-kadang orang tua kita yang belum memiliki keyakinan belum memiliki pandangan yang sama dengan kita kadang-kadang mereka seakan-akan mencegah kita daripada perbuatan baik ini ya jadi kadang-kadang apa kalau misalnya Anda lagi atas sila eh makan kalau kamu gak makan nanti kurus misalnya kalau kamu gak makan nanti kurang gisi ya Bante atas sila juga naik juga badannya Bapak Ibu ya jadi gak ngaruh nah jadi ketika misalnya orang tua kita yang belum memiliki pandangan seperti itu lantas bagaimana cara kita menolong mereka ya kalau bisa dikasih tahu dengan baik-baik bahwa yang kita lakukan ini adalah latihan ya latihan ya latihan bukan untuk menjadi bante bukan bukan untuk jadi sama nera bukan tetapi saya melakukan ini ini seperti puasa ya satu bulan empat kali selama uposata coba dikasih tahu begitu Pak Lim ya jadi memberikan mereka pemahaman karena kenapa walaupun kita memaafkan mereka di dalam batin tetapi karena mereka yang memiliki pandangan salah mereka yang pegang pandangan salah ini walaupun kita memaafkan mereka tetapi gak efek karena mereka masih memegang pandangan salah ya mereka masih memegang kenapa kamu harus begini kenapa kamu harus meditasi bukan jangan meditasi harus cari uang ya mereka yang pegang pandangan salah jadi ya itu karena mereka yang memegang pandangan salah ini cara satu-satunya adalah kita memberikan pandangan yang benar ya kita memberikan dhamma yang basic kepada mereka sehingga pandangan salah ini mereka bisa lepas ketika pandangan salah ini mereka bisa lepas dan disitu mereka bebas dari pandangan salah dan mudah-mudahan setelah mereka lepas dari pandangan salah bukan tidak mungkin mereka akan juga turut berbuat kebajikan ya tetapi di dalam kita memberikan pandangan kita kita harus hati-hati ekstra sabar ya namanya orang tua gak mungkin gampang dengerin kita ya pasti ah kamu anak kecil atau seterusnya ya jadi pelan-pelan kita memberikan masukan dengan cara yang sabar yang baik pasti mereka juga lama-lama akan terima ya jadi yang harus kita bereskan adalah pandangan salah ini ya dan ada pertanyaan dari Pak apa kotirta kenapa makhluk-makhluk ini belum bisa ditolong ya itu karena pandangan mereka yang sudah salah dan belum ada makhluk yang melepaskan pandangan salah ini ya jadi disitu mereka melekat sama pandangan salah sehingga karena pandangan salah ini menyebabkan mereka menderita ya terima kasih